Kompol Nas menyoroti dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi di Kota Padang terhadap Bojah berinisial AM usia 13 tahun. Kompol Nas mendesak Polda Sumatera Barat untuk menyelidiki perkara ini dengan benar dan tidak menutup-nutupi fakta yang ada, termasuk menyelidiki rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi terhadap AM hingga tewas kemungkinan terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, Kompol Nas meminta Polda Sumber untuk menyelidiki kasus tersebut secara komprehensif, termasuk melihat hasil otopsi, keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti lain seperti CCTV di TKP tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Komisioner Kompol Nas, Punggi Indarti pada Sabtu 22 Juni 2024. Punggi pun meminta agar hasil penyelidikan dari Polda Sumber tidak ditutup-tutupi ke pihak keluarga, sehingga penyebab tewasnya AM bisa terungkap. Diketahui sebelumnya, Kompol Nas akan menyurati Polda Sumber untuk mengklarifikasi dugaan penyiksaan oleh anggota polisi terhadap AM hingga tewas. Kompol Nas bahkan memastikan akan turun tangan jika diperlukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!